Kesaksian Rianto, sopir bas putra remaja yang mobilnya dihantam kereta api batu bara rangkaian panjang, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Dituturkan Rianto, awalnya tidak melihat adanya kereta api dan baru sadar ada kereta api akan melintas saat mendengar suara klakson kereta tersebut. Namun ketika kereta api sudah dekat mesin mobil mati tidak bisa digerakkan lagi ketika melintasi rel kereta api. Hal ini disampaikan langsung oleh Rianto ketika diwawancarai setelah kejadian, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di perlintasan rel kereta api di Jalan Pertanian Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dikatakan, pengendara Basri Yanto warga Dusun Karanglo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bahwa sebelum melintasi perlintasan rel kereta ia sudah melihat kiri kanan jalan namun tidak melihat kereta api. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!